oke sekarang ini pain perca pastikan pastikan kalau mau ngelim disininya harus lurus pertama-tama ini dibuka ini saya menggunakan jarum nomor 11 sepatu nylon dan corong keling kita nyalakan kemudian pertama harus dilipat manual seperti ini anda kira-kira ini sekitar 2 mili atau 3 mili seperti ini ambil jarak 2 cm dari sini 2 cm ke sini dikasih jarum pentul tusuk saja ini untuk menggunakan anda yang melakukan pertama kali seperti ini seperti ini seperti ini kemudian lipat lagi sekali nah ini lipat lagi ini untuk jarum pentulnya lipat saja ke dalam seperti ini oke ini akan memudahkan anda sebagai pemula seperti saya ini kan oke paham setelah itu sobat timpa lagi seru mentul baru nah ini udah jadi pertama tekukan pertama udah jadi baru masukkan sini ini ini ada lubang masukkan lubang jarum ya kan ini pasang aja di pas posisi pasang aja pas posisi jarum bentar saya perbaiki dulu ini nah oke pas lubang kemudian turunkan kemudian turunkan jarumnya sampai bawah oke terus tarik jarum pentul ini yang jarum pentul pertama tarik oke ini oke baru kita coba nah kunci dulu ceritanya nah kita ambil aja jarum pentul yang berikutnya ini udah jadi nih tinggal kita masukkan ke ini nah posisi anda sob jadi badan sobat semua jangan lurus pada sepatu ini tapi agak serong dikit geser sedikit posisi duduknya sehingga sehingga anda mudah untuk setting ini 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 dilipat sekali begini terus diambil lipatannya masukin ke corongnya nah kemudian ini tekan maju sampai mentok sepatu kita coba kalau udah begini coba nah coba lagi nah kemudian pastikan lagi ini selalu kondisi melipat kecil seperti ini melipat gini masukin corongnya nah sambil kontrol lipatannya sambil masukin ke corong nah begitu terus sebagai pemula memang harus sedikit sedikit begini tuh lipat kecil lipat kecil begini lipat kecil ambil lipatannya masukin corong biolog ini nah terus saja nah oke sekarang kita lihat hasilnya ini ini hasilnya sobat perhatikan hasilnya kelimaan ini kita ukur hasilnya berapa mili ini masih 4 mili 4 mili nah terus posisi jahitan sekitar 1,5 mili dari pinggir sebelah kiri kalau sobat ingin mempetkan jahitan ke sebelah kiri kita bisa atur dari ininya terus kita coba atur tebal kelimaannya ini ini sekarang 4 mili 4 mili padahal spek ini sepatu corong ini paling hasil kelimanya paling kecil sekitar 3,2 mili berarti kita harus bisa sampai 3,2 mili kalau bisa lebih kecil dari 3,2 lebih bagus berarti nah yang penting sobat sebagai pemula tahu pertama mengawalinya kan posisinya duduk agak serong juga dikit nah sekarang pertama kita akan men-setting biar jahitannya ini agak mepet ke kiri ya ini kan ini kalau kurang mepet kita settingnya begini corong ini harus dimasukkan kesana kendorin ini masukkan dikit kesana biar jahitannya mepet kendorin ini kendorin kendorin ini kendorin kencang kan kendorin aja kendorin terus ini corong ini tekan aja dikit ini ada skalanya loh disini ada skalanya ini skalanya kita lihat ini ada skalanya nih di besinya nih nah skalanya ini bisa menunjukkan sebagai acuan sobat mengaturnya oke sekarang kita geser kesana dikit aja sekitar 0,5 mili lah wih kebanyakan 0,5 mili lah nanti kita lihat hasilnya oke sedikit aja kita kita geser kesana nah kita lanjutkan lipat jangan lupa lipat sekali ini kan lipat sekali ambil lipatannya masukkan ke corongnya nah begini nah pegang terus anda tekan ini corongnya rapat ke sepatunya kita coba sekarang gini nah ini sambil ditarik dikit ya ini ditarik kesini kita coba lagi sekarang hasilnya gimana masukin ke corong sambil tarik dikit ruangnya ini kita pakai kain perca jadinya kondisinya beratul-beratul begini oke kita lihat kita selesaikan dulu aja biar kita perhatikan hasilnya kalau ngeling ini sebagai pemula jangan tetap jangan buru-buru harus sabar sabar memang oke kita buka aja nah kita lihat hasilnya ini 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 lebarnya masih 4 mili terus benang posisi benangnya 1,5 mili dari pinggir sebelah ini ini nah ini posisi ini posisi ini setelah kita geser tadi kita lihat berapa ini ya tadi 4 mili sekarang 3,5-an lah 3,5 3,5 sampai sampai 4 juga sih tapi berkurang dia berkurang dikit dan posisi ininya jahitannya sudah 1 mili dari pinggir sudah 1 mili dari pinggir ini hasil kelimanya 3,5 sampai 4 3,5 terus posisi jahitannya sudah mulai mengecil nih sudah mulai mepet 1 mili dari pinggir tadinya kan besar seperti ini tuh tadinya besar nih sekarang mengecil sekarang kita mencoba untuk mengecilkan yang video sebelumnya hasilnya 4 mili kelimanya terus sudah menjadi 3,5-an dan jahitannya posisinya menjadi 1 mili dari 1,5 mili sekarang kita akan maksimalkan sampai 3 mili apakah bisa dan jahitannya napet banget kalau bisa 0,5 mili dari pinggir nah pertama tetap kita seperti biasa sebagai pemula tetap aja kita lipat sedikit ini kecil untuk awalan nah seperti ini kemudian pasang cerom pentul di sini yang paling utama kemudian baru lipat lipat ini nah gini lipat cerom pentulnya juga ikut di lipat seperti ini yang paling utama kita memudahkan sobat untuk memulainya nah begini timpa sama cerom pentul nah ini hasilnya oke buka buka corongnya buka angkat sepatunya kemudian masukkan kainnya ini pas posisi lubang turunkan sepatunya terus terus turunkan manual jarum jahitnya nah ternyata manual jarum jahitnya baru ambil jarum pentul yang pertama diambil ambil ambil oke udah diambil baru mulai oke kunci dulu setelah kunci selesai jarum pentul yang kedua ambil oke kemudian tuh majukan corong nah pas posisi ini masukkan kainnya seperti ini lipat kecil seperti ini lipat kecil 2 mili atau 3 mili baru ambil lipatannya masukkan ke corongnya nah seperti ini kemudian tekan corongnya mentok di sepatu ujung sepatu nilonnya posisi duduk agak miring kekiri jangan lurus sepatunya posisi duduknya kemudian kita mulai ini tarik dikit bawah kain bawahnya tarik dikit ke luar sini sambil ini tangan kanan megang pas posisi corongnya mulai lagi 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 tetap lipat kecil dulu seperti ini baru masukkan ke corongnya oke oke kita sekarang ukur hasilnya hasilnya masih 3,5 jarak jahitannya masih 1,5 jarak jahitannya masih 1,5 sebentar kita maksimalkan berarti kita kendorkan ini kita coba lagi kendor terus digeser ke kanan sana kita coba lagi mau membuat mepet jahitannya jahitannya biar hasil kelimanya kecil terbiasa ya ini lama-lama terbiasa kita lihat nah gini perhatikan ya perhatikan terus kecil mungkin kita pepetkan nah sekarang kita coba cek ini hasilnya berapa kita tadi kejar pinginnya 3 sama hasilnya kelimanya 3 mili sama hasilnya kelimanya 3 mili sama jahitannya jahitannya kurang dari 1 lah kita lihat ya ini sudah 3 alhamdulillah 3 kena jahitannya itu sekitar 1 mili jahitan diukur dari pinggir sebelah sini ya oke ini udah kecil nih udah mepet dan memang spesifikasi ini kan 3,2 jadi udah kena nah memang ini sebenernya corong kelim ini bagi saya sangat membantu sekali saya anggap ini paling mudah corong kelimnya untuk mesin jahit industri ini ini mesin jahit high speed paling mudah ini kita lanjutkan aja sampai selesai inilah hasilnya untuk corong kelim saya sebut dan ini umumnya penjual menyebutnya corong kelim impor ini hasilnya kecil dan manis oke nah ini udah maksimal sesuai spek dengan corong kelimnya 3,2 aslinya ini 3,2 nih 1,8 in tapi kita bisa sampai 3 mili jahitannya mepet di 1 mili dari pinggir oke nanti kita akan bedah lagi ketika menjahit jilbab segi empat yang kita produksi akan kita kupas sebanyak manfaat corong kelim impor ini oke selamat mencoba dan selalu fokus atas apa yang sobat semua lakukan dan jangan lupa berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati